5 senapan serbu terbaru yang digunakan oleh militer di Asia Tenggara Halo semua, ketemu lagi kita di channel Si Lima Di beberapa video sebelumnya, kita telah membahas 5 senapan paling tua yang masih dioperasikan oleh militer di Asia Tenggara Nah, kurang lengkap rasanya jika kita tidak membahas versi terbarunya juga Maka dari itu, hari ini kita akan membahas senapan serbu terbaru berdasarkan tahun produksi yang dioperasikan oleh militer atau pihak berwajib lainnya di kawasan Asia Tenggara Langsung saja, berikut 5 diantaranya dan pastikan kamu tonton sampai habis ya 5 Remington R-4 Remington R-4 merupakan senapan serbu asal Amerika Serikat buatan publikan senjata Remington Arms Jika kamu lihat dari penampilannya, senapan serbu ini memiliki kemiripan dengan senapan serbu seperti M16 atau M4 Ini dikarenakan Remington R-4 memang didesain berdasarkan platform senapan serbu AR-15 Diproduksi mulai dari tahun 2012, Remington R-4 mulai digunakan pada tahun 2012 sampai sekarang Setidaknya di dua operasi, yakni pada pemerontakan ISIS di Filipina dan pemerontakan ISIS di Irak Nah, menggunakan pelur berkaliber 5,56 x 45 mm standar NATO, senjata ini sekarang telah dioperasikan oleh tiga negara di dunia Yaitu Irak, oleh pasukan operasi khusus Irak, Australia, oleh polisi negara bagian Queensland, dan satu-satunya negara Asia Tenggara, Filipina Pada tahun 2013, Remington Arms mengumumkan telah mendapatkan kontrak senilai 47 juta USD dari Angkatan Bersenjata Filipina Untuk Angkatan Darat dan Kops Marinir Filipina Dengan memesan lebih dari 40 ribu unit senapan serbu R-4 Sekarang, senapan Remington R-4 telah menjadi senapan standar baru untuk militer negara Filipina 4. Komodo Armament D-5 Senapan serbu yang satu ini datang dari Indonesia Lebih tepatnya diproduksi oleh perusahaan asal kota Bekasi, Jawa Barat, PT Komodo Armament Indonesia D-5 diproduksi menggunakan bahan polimer dengan cerakote atau hasil akhir anodisasi keras Senjata ini dilengkapi 4 Picatinny Rail, sehingga membuatnya mampu dipasangkan berbagai macam attachments, seperti bidikan, dan lain sebagainya Menggunakan pelur berkaliber 5,56 x 45 mm standar NATO, D-5 memiliki rate tembakan hingga 700 per menit Sementara jarak tembak efektifnya sendiri mampu mencapai 400 meter Peluru para senjata D-5 disimpan di kotak magazin yang berkepasitas 30 peluru Karena terbuat dari bahan polimer, senjata ini cukup ringan, yakni dengan berat kosong hanya 1,5 kg saja Nah, D-5 mulai diproduksi pada tahun 2014, dan sejauh ini memang baru Indonesia yang mengoperasikan senjata ini Tak hanya oleh TNI Angkatan Darat, Komodo Armament D-5 juga dioperasikan di lingkungan TNI Angkatan Laut Salah satunya digunakan untuk latihan oleh Jejaran Komando Pendidikan Operasi Laut atau Kodi Kopsla 3. SIG MCX Next, ada senapan serbu yang didesain dan dikembangkan oleh perusahaan asal Jerman, SIG Sauer Namun untuk senapan serbu ini, didesain oleh perusahaan SIG Sauer yang berbasis di New Hampshire, Amerika SIG MCX dilengkapi dengan sistem piston gas langkah pendek untuk mengurangi recoil dan meningkatkan keandalan senjata Tak hanya menggunakan peluru berkaliber 5,56 x 45 mm standar NATO, senjata ini juga bisa secara optimal menggunakan peluru 300 AAC Blackout Dengan rate tembakan 800 hingga 900 peluru per menit, SIG MCX mampu menembak dengan jarak efektif hingga 503 meter Senjata ini tentu saja juga dilengkapi dengan rel picatinny untuk memasang berbagai aksesoris seperti bedikan optik dan yang lainnya Nah, SIG MCX mulai diproduksi pada tahun 2015 dan sampai sekarang pun juga masih diproduksi Tak hanya Amerika, senapan serbu ini juga telah digunakan oleh 16 negara bermiliter lainnya termasuk Jerman, Perancis, Belanda, dan Inggris Sementara di Asia Tenggara, Indonesia dalam hal ini Kopassus telah menggunakan SIG MCX secara terbatas Namun, tak hanya Kopassus, senapan serbu ini dikabarkan juga telah dioperasikan oleh Mobile Brigade Corps alias Brimopori 2. BR-18 Berkonfigurasi bullpup, senapan serbu yang satu ini merupakan hasil dari perusahaan senjata negara tetangga Singapura, ST Kinetics BR-18 dirancang untuk dapat menembakkan amunisi berkaliber 5,56 x 45 mm standar NATO Dan peluru dari ST Kinetics Extended Range 5,56 mm Serta juga dilengkapi dengan rel picatinny sebagai fitur standar Peluru para senjata ini disimpan di kotak magazin berkapasitas 10, 20, dan 30 peluru Dengan rate tembakan 700 hingga 900 peluru per menit, BR-18 memiliki jarak tembak efektif mencapai 650 meter Nah, senapan serbu ini mulai didesain pada tahun 2012 Namun, untuk produksinya sendiri baru dimulai pada tahun 2018 Dan sejauh ini memang baru Singapura yang mengoperasikan senapan ini, yang sedang dalam tahap uji coba Selain akan menggantikan senapan SAR-21 di lingkup Angkatan Bersenjata Singapura BR-18 juga akan ditawarkan untuk dijual di pasar internasional 1. DSAR-15P Terakhir, ada senapan serbu yang mulai diproduksi pada tahun 2020 Dan sampai sekarang baru 3 negara yang mengoperasikan DSAR-15P merupakan senapan serbu yang dikembangkan berdasarkan platform senapan AR-15 Oleh pabrikan asal Korea Selatan, Dasan Machinaries Menggunakan peluru berkaliber 5,56 x 45 mm standar NATO Senapan ini memiliki desain yang modular Dan mampu memuntahkan proyektil dari 700 hingga 950 peluru per menit Sementara untuk jarak tembak efektifnya sendiri, mampu mencapai 600 meter Dengan Rail Integration System, DSAR-15P dapat dipasang berbagai jenis attachment atau aksesoris Seperti bidikan optik, iron sight, dan masih banyak lagi Nah, 3 negara yang telah mengoperasikan senapan ini adalah Korea Selatan, tentu saja Bangladesh, dan satu-satunya negara dari Asia Tenggara, Indonesia Awalnya, di Indonesia, senapan DSAR-15P digunakan oleh Special Response Team dari Bagamla Mulai tahun 2021 Namun, setelah melihat performa senapan ini yang cukup superior Sekarang, berbagai satuan di lingkup TNI juga mengoperasikan senapan ini Mulai dari Satuan Kopsus TNI, Pas Pampres, Kopaskah, Den Mamabes TNI, Den Jaka, dan Sat Bravo 90 Kopaskat TNI Angkatan Udara Jadi, itulah dia, 5 senapan serbu terbaru yang digunakan oleh militer di Asia Tenggara, menurut C-5 Nah, tonton juga video yang satu ini untuk alutsista terbaru lainnya Kalau kamu punya info tambahan, pendapat sendiri, atau punya ide untuk video baru, tulis aja di kolom komentar Terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton